Ibu Mari, Anda banyak menyampaikan pandangan Anda terkait bagaimana kita bisa meredam impact dari trade war ini ke Indonesia. Salah satunya dengan pengaplikasian strategi tiga arah. Apa yang perlu kami pahami mengenai strategi tiga arah versi Mari LK ini? Ya, intinya saya rasa kita tidak bisa melihatnya secara jangka pendek ya. Ini yang terjadi adalah bahwa yang kita lihatkan simptom ya, simptomnya itu trade war. Tapi sebetulnya masalah yang dihadapi antara China dan RRC ini akan berlangsung lama gitu loh. Prediksi saya ya dan prediksi banyak orang. Bahwa isu ini mendalam ya, di dalam bagaimana Amerika menyikapi China ke depan gitu loh. Dan isunya bukan hanya terkait dengan tarif, tapi keinginan Amerika untuk merubah berbagai policy yang ada di China. Terkait dengan haki, terkait dengan BUMN, subsidi, dan teknologi transfer. Dan keinginan mereka untuk memaksa China untuk merubah kebijakannya gitu kan ya. Reformasi yang dijanjikan oleh China, baik di dalam perjanjian yang gagal maupun janjinya Presiden Xi Jinping sendiri yang dia umumkan 26 April yang lalu, ternyata tidak cukup ya untuk membuat pihak Amerika merasa China akan berubah. Sehingga dia menggunakan taktik tarif untuk sebetulnya memaksakan perubahan yang dia inginkan di China. Jadi saya melihatnya bahwa dua hal yang penting kalau kita lihat dari kasamata Indonesia. Bahwa perang dagang ini akan berlangsung lama lah ya. Ketidakpastian di perdagangan dunia akan berlangsung jauh ke depan yang kita harus antisipasi. Kedua, taktik Amerika yang sangat unilateral ini bukan hanya nanti diterapkan ke China, tapi juga akan diterapkan ke negara seperti kita. Jadi kita harus antisipasi, kita harus antisipasi bahwa ada ketidakpastian yang ada di iklim perdagangan dunia yang kita hadapi. Dan tiga strategi yang saya ingin sampaikan untuk negara seperti Indonesia adalah, pertama sebaiknya kita melakukan reformasi sesuai dengan kepentingan kita ya. Jangan kita melakukan perubahan-perubahan kebijakan itu karena kita istilahnya dipaksa oleh Amerika. Karena misalnya di dalam negosiasi kita untuk GSP, itu ada tuh permintaan-permintaan Amerika. Persis seperti yang dilakukan ke China. Dan kita juga bisa lihat Amerika menyerang China atau mengkritisai China itu di aspek-aspek kebijakan apa saja. Pasti kaitannya itu selalu dengan yang dia anggap fair trade, yang dia anggap merugikan perusahaan Amerika. Jadi kita perlu antisipasi, tapi kita perlu melakukan program reformasi kita sendiri yang memang untuk kepentingan kita, tapi kita juga mengantisipasi supaya tidak istilahnya ditekan ya untuk melakukan perubahan ala Amerika gitu kan. Karena itu akan merugikan kita. Kedua, kita perlu mencari ally. Kita perlu mencari kawan di dalam ketidakpastian dunia ini. Dan yang kedua ini artinya kita harus melakukan pendekatan partnership ataupun perjanjian perdagangan dengan ally kita yang ada di kawasan ini. Kita bisa mulai dengan ASEAN, dengan RCEP, dengan EU yang sedang kita negosiasi. Dan kita mau nggak mau ya, kita harus menjaga balance relationship kita dengan China. Kalau sekarang Amerika yang dahulu kita selalu bisa mengimbangi antara Amerika dan China, sekarang seolah-olah Amerika meminta kita untuk memilih antara China dan Amerika. Dan itu dia lakukan ke banyak negara yang lain. Nah ini gimana kita melakukan perimbangan kedua power ekonomi yang besar. Dan terakhir, kita sangat berkepentingan untuk supaya sistem multilateral perdagangan yang di bawah WTO itu aman. Kalau nggak, kita nggak bisa melawan Amerika lagi ya. Kalau ada persek sengketa, kita nggak mempunyai sengketa dengan Amerika. Kita melawan Amerika, kita dan kita bukan China. Kita bisa lihat India aja yang berusaha untuk retaliasi dengan tarif ke Amerika, langsung dipunish ya dengan GSP-nya mau dicabut lah dan segala macam ancaman gitu ya. Jadi kita akan menghadapi negara besar yang dimana kita tidak akan bisa berbuat banyak. Maka itu kita tetap perlu adanya WTO sebagai penengah ya. Kalau kita ada sengketa dengan negara besar seperti Amerika, kita masih bisa menggunakan yang disebut sebagai dispute settlement atau penyelesaian sengketa. Jadi kita juga perlu berjuang di forum-forum seperti G20 dan forum internasional yang lain agar international governance yang ada di bawah WTO itu tetap akan ada. Karena itu adalah kepentingan yang sangat tinggi buat Indonesia. Kurang lebih secara ringkas ya itu yang menjadi pemikiran saya. Strategi di arah bari. Baik Ibu Mari. Baik Ibu Mari.